Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang event terbaru di Pokemon Go ya, yaitu Event Water Festival. Yang akan berlangsung pada tanggal 12 Mei, tepatnya jam 10 pagi waktu lokal negara setempat. Sampai dengan nanti tanggal 20 Mei, jam 8 malam waktu lokal negara setempat. Kalau saya lihat dari detail eventnya, disini sangat menarik ya untuk Event Water Festivalnya. Terlepas dari beberapa bonus yang nanti akan hadir, disini juga nanti akan ada Pokemon yang menarik yang nanti akan keluar. Salah satunya itu ada Pokemon Lapras ya, yang menggunakan Shell atau Selendang pada lehernya. Lalu nanti juga akan rilis Pokemon baru, yaitu Pokemon Dupider. Dan nanti juga akan ada rilis Saini Pokemon baru ya, yaitu Saini Pokemon Binnacle. Oke, sebelum kita membahas detail event dan bonus di Event Water Festival ini, seperti biasa ya, terus support saya dengan cara klik tombol subscribe dan like, supaya saya terus semangat dalam membuat konten seputar Pokemon Go. Kalian juga bisa follow Instagram saya, Pokecoin, untuk mendapatkan informasi seputar Pokemon Go terbaru. Dan buat kalian yang selama ini sudah dukung saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang bonus apa aja yang bisa kita dapat di Event Water Festival ini ya. Bonus yang pertama, jadi ketika kita mengaktifkan Rainilur Modul di Pocket Stop, yang tadinya itu hanya berlangsung selama 30 menit, selama event ini berlangsung akan jadi 2 jam ya. Lalu bonus yang kedua adalah saat kita menetaskan telur, candy yang kita peroleh akan dikalikan jadi 2 ya. Lalu yang ketiga disini ada peningkatan Excel Candy, tapi bonus ini berlaku hanya untuk mereka yang akunya sudah di atas level 40 ya, karena untuk mendapatkan Excel Candy ini syaratnya itu minimal harus berlevel 40. Lalu selanjutnya disini kita akan dapat Global Challenge atau tantangan global, dan tantangannya itu kita semua disuruh menangkap Pokemon bertipe air, yang dimana di total itu harus mencapai 600 juta Pokemon tipe air ya. Dan bonus tantangan globalnya adalah 2 kali candy saat kita menangkap Pokemon. Lalu selanjutnya disini kita akan mendapatkan misi spesial baru ya, nama misinya adalah A Pony Adventure. Sebenarnya untuk misi spesial ini sudah muncul hari Selasa tanggal 10 Mei kemarin ya, dan untuk detail misi dan bonusnya kalian bisa cek di gambar. Lalu selanjutnya nanti akan tersedia time research atau penelitian berwaktu, yang dimana misinya itu kita disuruh menangkap Pokemon yang nanti akan banyak muncul di event Water Festival ya. Dan hadiah yang bisa kalian dapatkan setelah menyelesaikan penelitian berwaktu ini adalah 50 Batu Mega Energi Girados, lalu 1000 XP, 1000 Stardust, dan kalian juga bisa mendapatkan Pokemon Lapras yang menggunakan Shell dan Pokemon Dupaider. Oke selanjutnya kita akan bahas Pokemon menarik apa saja, yang nanti akan muncul saat event Water Festival ini berlangsung. Yang pertama pastinya adalah Pokemon Lapras ya, yang menggunakan Shell atau selendang di lehernya. Dan untuk Pokemon Lapras yang menggunakan Shell ini ada Saini-nya, jadi kalau kalian beruntung nanti kalian akan mendapatkan Saini Pokemon Lapras ini yang menggunakan Shell. Tapi sayangnya untuk mendapatkan Pokemon Lapras yang menggunakan Shell ini, selain dari hadiah time research dan field research tax, kita hanya akan bisa mendapatkan Pokemon Lapras yang bershell ini di Red Tier 3, karena di alam liar itu nggak ada. Lalu selanjutnya disini ada Pokemon baru ya, yaitu Pokemon Dupaider, yang dimana kalau kalian evolusi menggunakan 50 Candy, dia akan menjadi Pokemon Arquanite. Untuk Pokemon Dupaider ini bertipe air dan serangga ya, dan sayangnya untuk Pokemon Dupaider ini belum rilis Saini-nya. Lalu Pokemon yang menarik selanjutnya adalah Pokemon Bynacle, karena disini dia itu rilis Saini-nya ya. Buat kalian para kolektor Saini, kalian wajib banget sih untuk cari Pokemon Saini Bynacle ini. Oh iya dan hampir lupa, nanti juga akan tersedia item baru ya, yaitu Shell Festival Air. Oke selanjutnya kita akan bahas Pokemon apa saja yang nanti akan banyak muncul saat event Water Festival ini berlangsung. Untuk yang pertama disini ada Pokemon Tentacool, Slowpop, Goldin, Staryu, Magikarp, Marill, Lotad, Surgecrete, Carvana, Wailmer, Tempol, Bynacle, Dupaider, dan kalau kalian beruntung kalian juga bisa menemukan Pokemon Polyworld, Mountain, dan Alomomola. Oke selanjutnya kita akan bahas Pokemon apa saja yang mengisi di telur 7 km, dan buat kalian yang belum tahu cara mendapatkan telur 7 km ini dari mana, telur ini didapat dari kita buka gift ya, atau kado yang dikirim dari teman kita. Oke yang pertama disini ada Pokemon Pesidak, Azuril, Muntike, Pokemon Mudkip, Vibas, Bynacle, Pokemon Staryu, dan Clamper. Oke lalu selanjutnya kita akan bahas Pokemon yang mengisi di Red Tier 1 ya. Disini ada Pokemon Guilfish, Wailmer, Spritzy, Helioptile, dan Pokemon Rockroof. Oke kita lanjut Pokemon yang mengisi di Red Tier 3 ya. Disini ada Pokemon Alolan Raichu, Pokemon Lapras yang menggunakan Shell, Pokemon Veroligur, Pokemon Azumarill, dan Pokemon Ludicolo. Oke lanjut Pokemon yang mengisi di Red Tier 5, disini ada Pokemon Legendary Stapuf ini. Dan untuk Red Tier 6-nya atau Red Pokemon Mega-nya adalah Pokemon Mega Blast Toys. Oke lalu yang terakhir kita akan membahas hadiah apa saja yang bisa kita dapat di Field Reset Tax saat event Water Festival ini berlangsung ya. Oh iya untuk Field Reset Tax ini sendiri bisa kalian dapat dengan cara kalian spin Pokestop saat event Water Festival ini berlangsung. Untuk yang pertama kalian bisa mendapatkan Pokemon Magikarp, Karvana, Wailmer, Loofdisk, Benycle, Dupider, dan kalau kalian beruntung kalian juga bisa mendapatkan Pokemon Lapras Bershal, lalu Pokemon Marill. Disini kalian juga bisa mendapatkan hadiah Batu Mega Energi ya, yaitu Batu Mega Energi Pokemon Blast Toys, dan Batu Mega Energi Pokemon Geirados. Oke saya rasa cukup ya untuk detail penjelasan event Water Festival yang akan berlangsung pada tanggal 12 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar, atau bisa langsung DM ke Instagram saya, Pokecoin. Terima kasih karena sudah menonton, dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!